Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buruk dimana akan berada oke ini langsung aja mas bro hari ini kedatang sepeda motor vario yang tipenya 125 yang LED mas bro ini langsung aja kasusnya seperti ini tontak di on ini intinya gini aja mas bro sebelum dites ya ini digas, peda motor hidup digas pol nge nge enak enak aja tapi digas giliran pol atau kita pengen nyalip ke kendaraan yang ada di depan base truck atau kendaraan lah ya membutuhkan tenaga yang lebih besar agak dibetot tinggi gini sepeda motor gasnya malah turun malah gak mau teriak malah nge digas pol loyo tenaganya gitu kayak gini contoh contoh keadaannya coba langsung hidup-hidupannya enak enak aja mas bro kayak gini ini gasnya suaranya kedengeran ya oke giliran gasnya saya polin RBM nya naik kan kelihatan juga kalau di gasnya pol eh tangan saya liatin gas pol RBM malah turun turun pol ini ini gas pol turun 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 dan suara kenal pot ada brebet 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 ini lagi ini di gas pol disini tidak ada apa podomil ya podomilnya belum belum atau gak ada podomilnya malah ini di gas malah mundur malah gak akan mundur gak mau teriak sekali lagi tangan saya disini gas pol gas pol RPM turun 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 oke sudah cukup jadi kayak gini menganalisanya mas bro pindah posisi ini setelah di cek yang pertama memang ya yang mudah-mudah dulu aja yang pertama tekanan pul pumpnya gimana disini memang tadi terbaca di 40 40 apa ini bar ya apa PSI kanannya disini ini normal normal jadi waktu di gas pun tetap segini aja normal jangan kan disini ini di 30 aja masih enak-enak aja ini masih enak jadi tekanan full pump dan area full pump itu masih gak ada masalah tadinya saya gak curiga di sensor-sensor mas bro ya karena di sepeda motor ini tidak ada menyimpulkan atau kodomilnya tidak menyala tapi setelah diselidiki ini kayak gini mas bro kita letak on sekali lagi letak on saya akan lihatin area nomor 2 sensor TPS total totalnya ini degas tuh naik ya valve-nya ini ini valve-nya tekanan volt-nya valve-nya di 33 derajat volt-nya naik 2,6 digasnya agak saya buka ini gasnya dibuka mas bro ya dibuka buka terus sampai 3 volt ini sampai mendekati 5 volt itu normalnya standarnya ini 60 derajat terus naik-naik gas depolin sampai 4 volt nah ini ini masalahnya ada disini ini gas pol pol gas pol ini harusnya yang tercatat di sensor ini atau kita baca dengan scanner ini mendekati mendekati harusnya mendekati 5 volt atau 4,99 atau mendekati mendekati 5 volt atau 5 volt lebih dikit nah itu gak masalah disini malah mundur balik ke 0 balik ke 1 malah nah ini gasnya saya turunin lagi ini 3,4 3,9 di gasnya saya buka lagi turun malah ini harusnya nah itu tadi sampai sempat di 4 volt oke sampai 4 volt ini nah ini 71 valve-nya atau bukaan clap-nya 11 derajat kurang lebih ini 4,6 saya buka dikit lagi 4 nya nah ini turun ini gasnya pol ini masih sedar dikit lagi tapi disini malah tekanan untuk support atau sinyal yang dibutuhkan dari total body ini yang membaca bukaan bukaan clap-nya ini ya koinnya ya bukaannya segini dia malah balik lagi ke ke satu ya tadi ya jadi intinya gini mas bro gas buka gas ini dibuka gas ini dibuka kayak gini itu sensor yang TPS ini memberi sinyal semakin dibuka katupnya disini semakin dibuka dia harusnya itu tekanan voltnya itu semakin tinggi dan itu dibaca oleh Echu memberi sinyal lagi ke pompa itu untuk memberikan asupan bahan bakar sesuai bukaan gas bukaan gas atau sesuai udara banyaknya udara yang masuk itu diperbanyak debit bahan bakarnya nah tertera disini koinnya sudah dibuka dibuka pol udaranya yang masuk banyak tapi sinyalnya seolah-olah ini koinnya ditutup jadi sinyal jadi Echu itu membaca membaca seolah-olah sepeda motor ini dalam keadaan tidak digas atau mas posisi stansionernya atau posisi langsam tidak digas jadi sepeda motor ini intinya kekurangan bahan bakar karena diakibatkan sensor TPSnya yang tidak bisa memberi atau membaca sinyal sesuai kebutuhan dari bukaan gas nah ini dilihat lagi kan ada di ujung sendiri mas bro ini salah satu caranya bila sampai mengalami kendala seperti ini salah satu caranya untuk mengobatinya dengan budget yang minim sebelum kalau fatal atau pelanggannya pengen diganti ya segitu saja diganti lebih enaknya seperti itu ini kalau pengen mencoba dengan budget yang minim caranya seperti ini dibuka dulu saja mau saya di luar ini biar enak menjelasinnya oke kondisi TV yang sudah tercopot nah ini sensor yang TV tapi yang disini ini ada bautnya sini boleh dibuka dulu mas bro ini kunci saya agak ini kalau gak punya ada boleh menggunakan cara seperti ini gak punya kuncinya ini bintang L bintang ini saya rusak oke seperti ini karena nah ini kan ada bosnya ya coba ditopot dulu bosnya sebenarnya di sini pun bisa nanti ini dikasih selang boleh jadi nanti terganjal mas bro gak sampai di bukaan flap yang pole gini ini sudah terganjal gak sampai balik lagi karena tadi kejalannya hanya di gas yang tinggi di RPM tinggi seperti ini dia apa jenengnya malah merbet malah gak mau jalan gitu pada motornya ini kalau apa ya gak kelihatan kan di sini kalau seperti ini kalau apa itu bukaannya hanya dikit aja efeknya diangkat di sini buka ke atas nah ini coba di sini ada bosnya tembaganya ini topotan ditutup ya boleh ini ini hanya contoh cara membukanya ini pakai baut biasa nah ini ditutup dipukul bos kuningnya nanti akan copot nah copot yang diharapkan kita bisa menyetelnya lewat sini pasang lagi sip mana tadi nah ini ini ada jeda mas bro akhirnya ada jeda ya ini jadi jeda kan gini kita coba manfaatin gak sampai ke atas nah ini tadi gini ini ini sama aja ini dikasih ganjel gak nyampe ke pole atau ini diturunkan nah coba di cek di scanner apakah masih turun voltnya bila digas tinggi ini jangan digenungi dulu di setel dilihat dulu oke sudah terpasang kabar-kabarnya untuk ngecek apakah ini masih bisa membaca sampai mendekati yang yang rusak itu enggak enggak ada dimanipulasi saja kontak on coba gas di pol ini pol ini coba dilihat di baca di scanner nomor 2 mas berhenti tps nah kita coba dilihat di pol nya oh kontaknya belum on sorry sorry kontaknya belum on oke gas dibuka pakai tangan ini lintir karena kabelnya belum dipasang apa-apa yang penting buat ngecek dulu naik 2 volt 3 volt 3,8 mas turut posisinya dalam posisi mentok kebawah tadi pelepasan ini 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 melotos kebawah ini agak saya angkat sedikit coba untuk paling tidak di 4 volt saya berharap seperti itu nah itu 4 volt oke itu ya ketemu 4 volt ini dalam gas bukaan pol nah kurang titik oh iya belum saya kencengin jadi giliran dipoli dia ngikut ini di agak keatasin nah titik coba pelintirannya volt oke di 4 volt sudah clear oke sekarang tinggal dikencangkan saja dikencangkan oke cepat dulu biar enak ngencengin ya kontak off oke ma biar tadi sudah diukur volt yang tidak turun lagi ini dikencangkan bautnya kalau bisa pakai kunci yang memang kuncinya mas baru ya ini kunci saya rusak jadi aduk biar safety nya kasih kunci bawaan oke dikencangi sampai ya apa ya nggak mudah goyang nanti sampai nggak mudah goyang nah cukup dipasang lagi dan dicek untuk finalnya ngerakitnya dilangsungin aja singkat aja oke tes final gas langsung dibuka ini coba kita cek mas bro volt untuk nomor 2 tensile position itu di 4,1 ya ini saya rasa cukup untuk mengakali jadi waktu digaspol ini nggak kembali ke 1 atau ke 0 malah mas bro itu bikin berbet ya coba sekarang dihidupkan cepeda motornya apakah penyakitnya hilang atau masih tetap ada coba ini digaspol mas bro ya oke sekali lagi cukup intinya gitu aja dulu nggak apa karena ini masalahnya ada di RPM tinggi ini sore tetangganya ada yang tidur nanti jangan lama-lama ngeber nanti waktu dipakai sekalian itu aja intinya gini mas bro dengan toh dengan metode sedemikian rupa ini apa ini tadi tembaga ya tembaga pada sensor pp-nya itu dilepas kita bisa mengatur lagi atau memanfaatkan jeda disitu untuk untuk memungsikan kembali atau mencegah berbetnya di vario ini yang sensor tp-nya sudah mulai error khususnya di pada Rp yang atas bukaan clap pada bagian gas bukaan pol ini secara sederhananya ada banyak cara selanjutnya ada cara selanjutnya mas bro boleh pakai lap sedikit atau pakai selang enggak apa ini dulu untuk informasi hari ini mengatasi atau mengsiasati mas bro ini vario yang yang berbet dalam di RPM atas ini kalau ada konsumennya nanti dikasih tahu juga ini ke depannya atau mau diganti lebih bagusnya diganti atau ini saja dia merasa cukup dikasih tidak pokok nanti isinya sekarang sudah kembali normal informasi hari ini semoga video ini bermanfaat dukung terus lain-lain yang berumat bisa terserah selamat salam selamat 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 selamat